selamat menikmati domba betina ini yang terakhir tadi sudah dua ekor jadi tiga hari ini job mencukur domba betina yang masih darah kita melakukan pencukuran domba betina ini minimal tiga ataupun empat bulan sekali ya biar tidak terlalu gimbal dan panjang hanya dicukuri itu pemirsa dan biasanya untuk domba-domba yang di usia enam ataupun tujuh bulan itu tahapan awal mulai dicukur begitu hari ini sudah usia sekitar delapan bulanan jadi ini sudah kedua kalinya dicukur dipotong rambutnya dipangkas habis ada pun beberapa fungsi kenapa harus dicukur dipangkas habis adalah supaya pertumbuhan badannya terutama dagingnya itu maksimal jadi tidak nutrisi makanan itu yang disalurkan dari makanan itu fokus ke pertumbuhan daging dan tulang jadi untuk bulu sedikit terabaikan sementara kalau bulunya imbal itu akan mensita nutrisi makanan jadi tercabang-cabang terlalu banyak itu secara teori logikanya apa biasa dan bukan hanya itu juga sebagai sesuatu proses pemeliharaan yang rutin agar supaya domba-domba yang dicukuri itu lebih sehat dan lebih bersih sehingga enak dipandangnya sebagaimana filosofis domba garut itu enak dipandang dan juga enak dipanggang bukan cuma enak dipandang tapi juga enak dipanggang ini domba dengan motif doang batu ya sebagian orang ada yang bilang juga baraca untuk mempermudah pencukuran domba yaitu kita awali dengan memandikan dulu kenapa dimandikan dulu itu supaya proses pencukurannya mudah tidak apa namanya di mesin itu tidak terlalu keras jadi tidak ada istilah macet macetan jejel dan sebagainya sehingga nyurudut nyebrut lah pokok nama pemiasa kalau dimandikan dulu itu dengan catatan jangan sampai terlalu kering bulunya sebelum kering dalam situasi yang masih sedikit atau semi basah itu langsung dicukur ini mudah untuk proses mencukurnya begitu dan ini ada beberapa domba yang hari ini dicukur nah ini sudah selesai dicukur tuh buligir ini usia sekitar 7-8 bulan buligir dan ini sedikit ada error karena agresif ini domba tanduk kecilnya tanduk yang masih rampungnya patah tapi tidak apa-apa karena nanti akan tumbuh kembali dengan tanduk yang lebih pokok dan juga ini domba yang sepi lagi ini habis dicukur sama si gelis tuh walaupun badannya tidak besar tapi bengil Insya Allah ini menjadi bedikan yang sama dicukur ini usia sekitar 9 bulan walaupun yang lainnya sudah dicukur di beberapa season yang lalu sementara yang ini adalah domba-domba bitang betina yang sudah melahirkan dan pernah melahirkan dan ini juga sedang posisi hamil diperkirakan ini hamil usia 3 bulanan nah si cerita ini kita dicukur dulu sekitar 2 bulan yang lalu ya dicukur 2 bulan yang lalu nah dan sekarang kita tidak cukri dan Insya Allah tidak akan dicukri sampai melahirkan kecuali mungkin dibersihkan dibandingkan itu pun dengan catatan dibersihkan harus ekstra hati-hati untuk domba-domba yang sedang hamil kenapa harus hati-hati jangan sampai domba yang sedang hamil itu stres kenapa karena kalau besokan domba yang sedang hamil stres maka bisa dimungkinkan terjadinya keguguran tidak jadi beranakna gitu ini juga sama sedang hamil usia sekitar 3 bulanan atau mungkin ini lebih dari mana 3 bulan 4 bulanan lah kita belum cukri lagi karena memang masih nampak pendek dan tidak akan dicukri sampai dia melahirkan dan juga ditahan dulu tidak dimandikan karena dikhawatirkan kalau dimandikan ataupun cukri bukan tidak boleh ya dikhawatirkan domba terlalu capek ataupun stres sehingga terjadi keguguran ini sedang udah-udah dipacek satu bulan yang lalu insyaallah sedang selena nyingkar ya ngidam lah insyaallah ini juga sama sedang ngidam dari si indung citak juga ini sedang hamil diperkirakan 3 bulan ini jam sekitar jam 2 lebih waktunya domba-domba istirahat biasanya domba habis makan pagi sampai sore itu diam istirahat mengunyah makanan karena disanalah tahapan proses pembesaran badannya dengan memamah biak karena memang domba adalah binatang yang memamah biak dia punya cadangan untuk mengisi perutnya hingga full dan kemudian dikunyah kembali sehingga disanalah proses pertumbuhan badan akan bagus sehingga jangan terlalu keseringan mengasih makanan ke domba-domba sebab yang penting sudah full nanti dia akan diproses kembali oleh mereka sendiri begitu ini domba-domba jantan sama tidak dikasih makan hanya dikasih sarapan tadi pagi dan nanti menjelang maghrib baru itu pada dasar dikasih makan full juga nanti biasanya malam hari dikasih makan juga full jadi kalau pagi hari kita hanya memberikan makanan ala kadarnya sebagai sarapan saja begitu karena biasanya perut mereka masih nampak besar kalau pagi hari sisa makan yang malam masih belum selesai proses memamah biaknya begitu pamiasa inilah untuk domba-domba jantan seperti itu dan untuk proses pencukuran domba-domba jantan kita bisa melakukan yang baiknya itu satu bulan satu kali dan memandikan domba jantan itu biasanya kita melakukan satu minggu satu kali untuk domba jantan padahal untuk domba diktina biasanya kita hanya melakukan pemandian itu dua bulan satu kali ya kalau kecuali kalau misalkan kotor sangat kotor baru satu bulan satu kali begitu informasi dari kandang ternak albogar sabi lunajat farm di pondok pesantren sabi lunajat rancah ciami oke pamiasa sekian dulu konten siang kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya salam ngarit salam peternak bangga menjadi peternak tukang assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih